Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kembali dengan channel saya Bujanto Reptil yang tentang-tentang ular ya pembahasan tentang ular kali ini saya akan membahas tentang ular-ular saya yang masih saya piara ular-ular lokal ya termasuk masih banyakkan ular-ular lokal masih saya kenalkan ular-ular lokal kali ini saya akan membahas ular pucuk ya nah ini kalian bisa lihat ini namanya adalah ular hijau pucuk atau ular pucuk atau ular gadung ular gadung bisa disebut kalau bahasa jawanya itu ular gadung terus nama bahasa indonesianya atau latinya itu ular pucuk ya nah ini bentuknya bisa kalian lihat amati dulu ya nah ini ular pucuk ya namanya dia bentuknya itu panjang tapi kecil ya kalau udah dewasa ini ukuran maksimal maksimal itu nyampe 2 meter terus besarnya juga ya nyampai seibu jari orang dewasa ya itu udah bener-bener ukuran maksimal dari gedenya terus dari panjangnya itu sampai 2 meter 2 meter 3 meter lah itu panjangnya terus dari segi segi kepalanya itu unik ya lucu unik tapi ada bilang yang bilang itu katanya gak ngeri ngeri-ngeri gimana maksud saya itu juga gak tau sih banyak yang bilang ngeri soalnya kepalanya lancip kayak kepala pesawat ya lancip bisa terbang itu kalau pesawat kalau uner paling loncat doang kepalanya lancip kan hampir mirip kayak kepala mencit ya mencit atau anak kodok kan ada yang lancip begini yang sering dibohon seperti ini bentuknya lancip terus dari segi warna itu warna dasarnya emang hijau warna dasarnya itu emang hijau terus tapi dari ini leher sampai pertengahan badan itu pertengahan badan ini warnanya batik batik ya maksud saya bentuknya batik kotak-kotak kotak-kotak maupun juga seperti kayak pepan catur warnanya hitam putih ya warnanya ini nah terus dari pertengahan perut sampai ekor itu warna dasarnya yang kelihatan warna hijau semua hijau muda atau hijau cerah warnanya nah bisa kalian lihat itu nah ini warna terus dari perutnya juga perutnya itu warna hijau muda ya ada tutup-tutup putihnya samping kanan perut juga bergaris kuning bergaris kuning apa tadi saya bilang bergaris kuning malah saya kayak guru nih kayak ngajarin nah ini dari bawah leher sampai ujung ekor itu ada garis kuningnya ya teman-teman ada garis kuningnya tuh di samping kanan kiri perut nah bisa kalian lihat ini ini garis kuning ini lagi garis kuning nah garis kuning itu ciri khas dari ular pucuk dari segi perutnya terus dari matanya bisa kalian lihat matanya pahami amati cermati udah kalian lihat warna matanya kuning ya dan hitamnya yang saya bahas itu hitamnya hitamnya kalau ular lain-lain itu warna hitamnya itu menjulur ke atas bergaris ke atas tapi kalau ular pucuk ini berbeda kalau ular pucuk itu menjulur ke atau bergaris ke depan belakang warna hitamnya itu ya bisa kalian lihat oke nah itu yang bisa kalian pahami terus dari segi bisanya atau upasnya bahasa jawa itu upas nah itu termasuk kuner ini berbisa rendah berbisa rendah jadi kalau kalian kena gigitan ular pucuk seperti ini yang kalian rasakan hanya gatel doang ya gatel-gatel kayak serasa dicokot semut atau digigit semut ya semut merah itu rasanya seperti itu tidak masalah itu soalnya berbisa rendah ya menggatel-gatel doang rasanya ini kalau dijual-jual ini harganya sekitaran 20-30 ribu itu kisaran harga ular pucuk sekitar segitu yang dewasa juga segitu harganya ini cocok buat kalian yang ingin pelihara ular buat kalian yang pemula buat latihan cocok buat display kalian ini soalnya aman gampang ginak ular ini gak gampang menggigit aman tenang aja buat bocah-bocah kecil juga aman ini ponakan-ponakan saya adek-adek saya itu sebu-sebu-sebu saya yang masih bocah-bocah itu suka banget mainin ular kayak gini ambil berhubut dia terus dari segi taringnya ini ular ini taring belakang ya kayak video kemarin saya itu yang tentang ular boiga video kemarin itu termasuk taring belakang seperti ular pucuk ini taring belakang nah saya gini ini tuh dari bawah kepala itu ya ke mulut jadi gini itu tuh ada agak kasar sedikit ya soalnya taringnya di belakang agak keluar sedikit ini ular seperti ini ular pucuk itu tariknya taring belakang bukan taring depan ya tuh bisa kalian lihat ya ini termasuk ular hijau itu termasuk ular alboreal alboreal seperti ular boiga kemarin yang di video saya sukanya itu habitatnya di pohon ya habitatnya di pohon dia suka di pohon dibanding di bawah atau di dasar tanah alboreal termasuknya terus dari segi makanan dia adalah makanan favorit cicak ya bener-bener favorit dia adalah cicak ular putusnya favoritnya cicak tapi walaupun burung juga doy ini tapi yang utama cicak kedua burung ketika mencit burung seperti burung pipit ya burung yang kecil atau burung perenjak burung pipit segede ini bisa melahap burung pipit terus dari segi warna itu juga ada yang waranya coklat waranya itu ada yang coklat gak semua ular hijau pucuk itu waranya hijau enggak tapi ada yang coklat juga ada yang sedikit kecoklatan gitu ya gak semuanya tapi ya emang warna dasarnya bener-bener warna dasarnya itu rata-rata warnanya hijau kalau yang kecoklatan itu biasanya ya jarang lah jarang kelihatannya tapi yang sering itu yang warna hijau seperti ini warna hijau seperti ini kadang juga kalau dia habis menetas itu ular pucuk ini rata-rata banyak kan juga anak anaknya itu warnanya coklat dulu tapi kalau udah dewasa itu banyak kan berubah jadi hijau itu setahu saya ular pucuk juga minum itu gak terlalu suka dia minum di tempat-tempat minum ya kayak saya misalkan dikasih tempat minum dia gak suka dia jarang minum malah kalau dikasih tempat minum ya dia lebih suka disemprot jadi kalian disemprot ya kalau miara ular kayak gini disemprot soalnya kulit ular pucuk ini tahan air ya atau anti air seperti daun talas itu kena air kan berintik-berintik kayak gitu ya sama seperti ular pucuk ini juga kalau kena air seperti itu jadi dia minumnya kebanyakan dari badannya jadi dia isep atau emut ya airnya yang ada di tubuhnya yang pada nempel di tubuhnya ini di gini ya di emut-emut daripada di tempat minum ya tapi ya seenggaknya sih yang seenggaknya daripada ntar gak minum sama sekali ya bisa dicoba aja dikasih tempat minum tetep pokoknya ya tetep dikasih tempat minum takutnya ntar kalau yang melihara itu lupa nyemprot atau udah lama gak disemprot malah takutnya gak minum jadi ya lebih baiknya juga tetep dikasih minum tapi juga tetep disemprot juga takutnya kita kan lupa gak nyemprot jadi dia ya mungkin dia berendam gitu jadi minum gitu ya teman-teman mungkin saya bikin video kali ini agak gak enak ya soalnya dari cara saya bicara dari gaya saya juga ya karena saya lagi gak enak badan ini lagi lagi flu batuk pilek ya kayak bocah ya orang dewasa aja batuk pilek ya ya mohon dimalumin lah ya lagi gak enak badan soalnya saya mungkin ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan yang saya tahu akan saya langsung jawab ya kalau saya gak tahu ya akan saya cari jawabannya istilahnya ya buat PR saya ya cocok buat kalian ya buat biara buat display kalau kalian takut sama uler ya pasti kalian gak akan biara sih tapi apa sih namanya hobi orang itu berbeda ya berbeda-beda sih tapi kalau bagi saya itu mainin uler nyari-nyari uler gitu ya biara uler uler itu asik udah juga dari segi makannya itu irit men irit paling gaknya dua minggu sekali atau seminggu sekali itu lah ngasih makan ya jadi irit kita gak terlalu-lalu boros apalagi uler pucuk kayak gini nih kita nyari makannya itu gampang cicak cicak di sekitar rumah kita itu kan banyak apalagi kalau malam lampu kita nyalain banyak banget cicak juga makan favorit ini kan cicak men jadi gampang nyarinya gitu ya mungkin sampai disini ya video saya mungkin besok saya akan upload atau enggak video lain lagi uler lain lagi ya saya masih banyak uler-uler lokal ya yang saya piara atau yang mungkin saya nyari juga banyak di sekitar rumah uler-uler lokal gitu kan saya cari atau saya yang dikandang ya yang dikandang ada itu saya kenalkan lagi kenapa saya memperkenalkan uler-uler lokal ya bukan mungkin banyak netizen-netizen yang pernah tanya kepada saya kenapa bang biar asanca aja kenapa gak ular rebol piton mar piton oh ya bukan bukan karena saya enggak suka saya juga lebih suka uler-uler yang begitu tapi saya akan memperkenalkan dulu uler-uler lokal dulu ya ke kalian soalnya kalau uler lokal itu uler yang sering muncul di sekitar rumah kita di perkebunan sekitar kita gitu ya di hutan kalau kalian melihat ular seperti itu terus kalian melihat video-video saya atau mungkin video youtube lain mungkin gitu ya tentang ular lokal kalian juga tahu oh mungkin ular ini udah udah apa ya udah gak berbisa atau gimana gitu kalian jadi tahu jadi kalian tahu kalau ular yang berbisa enggaknya kan kalian tahu mungkin kalian lagi di kebun atau di rumah ya melihat ular pucuk wah itu ada ular apa ya ular hijau wah ternyata ular pucuk oh saya pernah melihat videonya di channel bujanto reptil itu katanya gak berbisa jadi aman-aman aja gitu kalau kalian tahu kan enak gitu gak terlalu padik-madik banget kayak gitu terus kalian jika melihat ular lainnya mungkin ya mungkin ya mungkin ada ular yang berbisa wah itu ular apa ya ular berbisa oh berbisa ularnya saya kemarin melihat videonya di channel bujanto reptil oh ular itu ada berbisanya oh jangan kita pegang atau gimana kan jadi kalian tahu kalian tahu juga gitu ular yang berbahaya enggaknya soalnya yang sering muncul itu ular-ular lokal ya ular-ular lokal jadi kalian bisa tahu oke sampai disini video saya terima kasih ya yang sudah menonton Alhamdulillah kalian mau subscribe like and comment share ya teman-teman terima kasih saya sangat terima kasih kepada kalian semoga kalian yang sudah giat menonton atau yang selalu menonton video selanjutnya saya ucapkan terima kasih terus semoga kalian dipanjangkan umur yang panjang dilancarkan segala rezekinya dari Allah semoga lancar amin amin ya ya semoga lancar ya amin kita namanya manusia harus saling tolong menolong lah ya enggak harus tolong menolong pilih-pilih sama-sama manusia kita harus saling tolong menolong terima kasih ya buat kalian jangan lupa tonton video selanjutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin ada yang kurang jelas bisa kalian komen di bawah komentar ya bisa kalian komen mungkin saya kurang ini ini bisa kalian komen ya tapi tolong jangan dibully ya saya aja masih belajar ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati